Biasanya harus diperiksa oleh aparat peninggah hukum Bobby dan Gibran juga. Bayangkan, dilihat ini kok satu keluarga ini tidak punya empati. Ini kan ada persoalan di keluarga Jokowi yang berbau abuse of power, konflik kepentingan, dan dugaan gratifikasi. Apakah bisa terjadi seperti peristiwa Bangladesh? Kan kalau kita lihat berkaca presiden, mantan presiden Korsel saja, itu kan sepele sekali. Iya, nyari. Memuluskan anak mantunya ya. Sudah rasa takut komisioner KPK dengan keluarga Pak Jokowi? Bukanlah rasa takut, takut sekali. KPK sekarang ini kan komisionernya memang komisioner yang diatur, dipilih berdasarkan selera penguasa. Bismillahirrahmanirrahim guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi di channel Abraham Samad Speak Up, ini ada podcast yang menarik untuk kita dengarkan. Dengan juga aparat segera periksa Kaisang, Bobi, dan Gibran. Ini saat Kaisang ngumpet di Mulyono. Kalau lama-lama langsung saja kita saksikan video ini guys. Gini, alam itu bekerja dengan caranya kan? Ini semesta alam yang bekerja ya? Oke. Siapa yang bisa menduga bahwa Erina Gundono itu akan memposting. Makan roti? Bukan cuma roti, jendela jet pribadi. Terus kemudian. Itu alam yang bekerja ya? Alam yang bekerja itu. Roti 400 ribu. Oke. Gini ya, ini secara komunikasi politik ya. Secara komunikasi lah. Itu ya, Mbak Erina itu kalau mau ngasih tahu, itu harganya 400 ribu. Minimal itu dibikin ngejelimet gitu. 300 ribu kan 30 dolar ya kira-kira. Dibikin ngejelimet maksudnya tuh gini, cheesecake with strawberry, chocolate burn with ice gitu-gitulah. Iya, iya, ribet. Jadi itu ada komplikasi itu dan kelihatannya emang mahal gitu. Iya, ribet. Jadi begitu lu bilang roti, itu kan sama kayak ganjel real gitu. Iya, iya. Roti, ganjelnya itu tau gak, Pak? Roti apa? Iya, iya. Iya, yang enak tuh lah. Iya. Ada lah itu di... Pokoknya yang mahal lah. Iya. Jadi kalau begitu dia bilang roti, orang kan kebayangnya roti isi kelapa, roti ganjel real, roti-roti yang roti coklat yang masih banyak kan 500 rupiah, seribu rupiah, seribu maratus lah harganya sekarang. Kok mahal banget, Bi? Ini roti aja gitu. Mulai lah kan kesadaran masyarakat Indonesia itu tergoyak gitu. Terusik rasa keadilannya ya. Iya, jadi kenapa sih sampai harus makan roti, roti bos, 400 ribu, terus dipamerin gitu. Terus rakyatnya banyak yang gak makan. Mungkin kan itu orang ya, lihat postingan 400 ribu itu, lagi beli di toko konvensional yang roti kotak gitu. Yang harganya berapa tuh? 500 ribu. 500 ribu, 5 ribu. Oke. Wah ini 400 ribu, ini 5 ribu gitu ya. Dan di sisi lain betul, kata Bang Abraham, lagi banyak orang yang gak makan. Oke. Tentang jet pribadi juga kan. Itu kan mengusik... Rasak keadilan. Rasak keadilan. Gini loh sebetulnya. Kita ini jangan-jangan menaruh harapan terlalu tinggi kepada Pak Jokowi. Oh gitu. Karena Pak Jokowi kan menampilkan sosok yang sederhana. Dulu? Iya dulu. Iya memang dulu sederhana. Ada poster kan yang pakai meja putih dan hitam. Tidak pakai jam tangan, harga kemejanya berapa, harga... Kita juga gak pakai jam tangan. Saya juga gak pakai. Terus naik pesawat ekonomi. Ekonomi gitu. Terus kemudian waktu Mas Kaesang naik jet pribadi terkaget-kaget orang. Nah itu cara alam pekerja seperti itu. Bayangkan, dilihat ini kok satu keluarga ini tidak punya empati. Tidak bisa merasakan penderitaan hedon, bermemewahan pada rakyat yang masih miskin. Itu kan mengoyak, Mas Jensar. Iya. Apakah itu tidak akan menimbulkan nanti antipati yang bisa membakar? Itu ya. Kalau, kan ini banyak kejadian ya Bang. Misalnya, ada kalau gak salah terdakwa korupsi 300 triliun. Timah, timah. Timah, dihubungnya. Cuma 3 tahun. 3 tahun menjara. Sama denda 5.000 rupiah. Gak masuk akal semua. Itu kan percik tuh. Percik. Itu percik. Kemudian ada roti 400 ribu. Percikan lagi. Percik lagi. Ini baru-baru aja. Bobi, Bobi. Ya, misalnya Bobi. Juga naik jen. Percat pribadi. Oke. Tapi gini sebetulnya ya. Kalau dari awal gak sok-sokan. Gak sok-sok. Jadi manusia sederhana banget gitu. Gak ada masalah. Gak begini juga. Orang gak marah. Nah, kan dia kan anak presiden gitu. Kenapa kalau anak presiden, Mas Jensar? Wajar pakai. Uangnya banyak kan? Oh, enggak. Oh, enggak ya? Iya. Kan bisa kita hitung berapa gaji presiden. Gaji itu gak bisa membayar sewanya. Tapi kata KPK, dia gak bisa tuntut. Karena bukan PNF. Penyelenggara negara. Bukan penyelenggara negara. Jadi KPK tiba-tiba juga amnesia tuh bahwa anaknya itu adalah anak presiden. Yang sangat dekat gitu. Tapi sudah diralat, Mas Jensar. Apa katanya? Sama komisionernya Alex Marwata bahwa bisa. Bisa? Iya, katanya. Sudah diralat ya. Tapi gak tahu nanti saling meralat. Nah, jadi sekarang dia akan mencari Kaesang? Iya, katanya akan memanggil Kaesang. Untuk diklarifikasi. Karena itu yang harus dilakukan. Tidak boleh mendatangi Kaesang. Harus memanggil Kaesang. Iya, kok dia mendatangi? Itu gimana ceritanya sih, Bang? Bahwa itu gak boleh tuh. Melanggar etika itu. Masa dia mendatangi Kaesang? Apakah ada, menurut abang, ada rasa takut komisioner KPK dengan keluarga Pak Jokowi? Bukanlah rasa takut, takut sekali. Takut sekali ya? Iya. Oh, kenapa bisa begitu, Bang? Oke, Mas Jensar. Ini gak apa-apa ya, ini saya mau nanya sekalian. Kenapa bisa? Ini namakan ketua KPK. Kenapa KPK yang waktu... Itu takut sama... Waktu abang itu kan merawahnya luar biasa, kan? Wah, berlamsah amat, gitu kan? Sekarangnya takut. Bukan saya, semua orang ya, pada saat itu. Mungkin pada saat itu, Mas Jensar, KPK-nya tidak seperti sekarang, kan? KPK sekarang ini kan komisionernya memang komisioner yang diatur. Dipilih berdasarkan selera penguasa. Itu bedanya. Itu gajinya KPK naik juga, Bang? Ya, sekarang mungkin. Terusnya tinggi. Kalau dulu Mas Jensar. Oke, oke, sorry, Bang. Ini saya mau tahu aja kenapa kamu KPK. KPK begitu, saya waktu itu waktu baca juga. Waktu baca kok gini, amat. Karena ini penting, Mas Jensar. Menurut saya, ini kan ada persoalan di keluarga Jokowi yang berbau abuse of power, konflik kepentingan, dan dugaan gratifikasi. Ini harus diselesaikan, dibuka terang-benderang. Tadi Mas Jensar bilang, Bobi, pertanyaan saya, Mas Jensar, apa yang bakalan terjadi nih, kalau misalnya situasi politik nih sebagai pakar politik, apa yang bakalan terjadi nih di penghujung jabatan presiden, kalau misalnya ini tidak terselesaikan dengan baik oleh aparat penegak hukum. Apakah bisa terjadi seperti peristiwa Bangladesh? Kan kalau kita lihat berkaca, presiden, mantan presiden korsel saja, itu kan sepele sekali. Iya, nyari. Memuluskan anak mantunya ya. Iya. Kemudian yang perempuan, ada tas, tas mewah. Itu kan sepele, tas mewah dibelikan oleh pengusaha. Itu langsung ditindaki semua secara hukum. Apakah ini tidak akan menjadi masalah nanti? Di Korea, apa presiden? Iya, mantan presiden. Di sini kan Raja Jawa, beda. Jadi kalau, berarti kalau Raja, kita jangan pakai istilah Raja Jawa lah, karena kan ada juga Raja Jawa yang baik. Oh iya, iya, iya. Ini saya, Raja Mulyono. Oh Raja Mulyono, iya, iya. Ini Raja Mulyono yang berbeda, case-nya. Saat ini kan topiknya udah bukan lagi revisi Undang-Undang Bilkada. Iya, turunkan Mulyono. Nah, sekarang kalau misalnya mau turunkan Mulyono pakai apa nih? Jadi sekarang topiknya begini, Mas. Yang digugat masyarakat, Mas Jensar, turunkan Mulyono karena kasus anaknya. Iya, Kaisang itu kan? Iya, harus diperhadapkan ke masalah hukum. Kan sekarang tuntutannya itu, Kaisang harus diperiksa oleh aparat penggah hukum Bobi dan Gibran juga. Sekarang gini, kalau sampai hari ini, aparat megah hukum ini tidak bisa menemukan Kaisang, dan tidak bisa membawa Kaisang hadaman hukum, kira-kira yang diomelin duluan siapa tuh? Kaisangnya atau aparatnya? Nah, kalau rakyat ketemu sama aparat, kan nggak gitu juga kali negara ini kan. Kaisang Coba Lo juga. Jadi artinya, sebetulnya kalau memang kita menginginkan Kaisang itu untuk ditemukan di Adeli, terus-terusan aja diomongin. Oke. Terus-terusan aja sampai pusing itu orang-orang itu kan. Jadi kita minta netizen ini ya? Gitu ya, Mas Jensar ya? Iya. Terus mempersoalkan Kaisang ini? Bukan untuk terus mempersoalkan. Oh, apa? Segera untuk mendesak aparat, segera mengklarifikasi dia. Gitu loh. Kaisang beserta keluarganya? Iya, iya itu loh sih. Bobi juga? Kalau Bobi udah ngaku dia, perasan dia. Dia pernah pakai jet pribadi emang. Dia ngaku? Jadi gini loh, kan sebetulnya itu sudah terang-menerang ya? Iya, kalau ada pengakuan kan? Ya, harusnya kan aparat bekerja lah. Aparat itu harusnya... Oh, jadi kalau Bobi sudah mengaku pernah menggunakan jet pribadi, sewa? Iya, kalau saya nggak salah tuh ada tuh omongannya itu. Jadi kalau kemudian, misalnya sudah mengaku, ya tinggal ditelusuri kan? Coba, cok. Kita lihat nih. Nih, Bang ya. Bisa, ini nggak? Oke. Nah, ini sih detik nih. Pengakuan Bobi Nasution soal jet pribadi. Bareng Kahyang. Nah, itu nanti dibaca tuh. Ini satu-satu kan ditunjukkan aja oleh alam. Jadi seharusnya aparat sudah harus bekerja ya? Seharusnya aparat sudah bekerja. Tidak perlu berlama-lamaan. Ya, tapi kan ya namanya negara kita nih kadang mirip-mirip sistem kerajaan juga. Jadi wajar kalau orang selalu menganggap Mulyon ini raja ya? Iya. Jadi ya begini. Oke guys, jadi memang KPK seharusnya segera kembali memanggil Mas Kahisang dan Bobi untuk mengklarifikasi soal kasus yang dialaminya. Walaupun Kahisang dan Bobi memang tidak bersalah, maksudnya mereka mau segera mengklarifikasi dengan sejelas-jelasnya sehingga tidak menimbulkan opini liar di luar sana. Kalau seperti ini terus ditakutkan, bisa caos. Jadi tidak hanya elemen mahasiswa saja, tapi ditakutkan juga semua elemen masyarakat sipil yang lain juga bersatu menyuarakan berbagai ketimpangan yang dilakukan oleh penguasa dan menuntut pelakuan hukum harus ditegakkan untuk semua warga yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Apalagi jika yang melakukan adalah topoh yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat puas. Jadi bagi KPK juga, kalau memang marwah KPK mau berwibawa di mata masyarakat, jangan sampai pilih kasih dan pengkilih dalam menegakkan kebenaran dan keadilan hukum di Indonesia ini. Karena kayak ini fakta bahwa di media-media sosial, banyak netizen sudah menyoroti negatif berhadap tindakan KPK dalam menangani dugaan gratifikasi cat pribadi yang melibatkan Kaisang dan Bobby. Berbagai cuitan yang muncul banyak mengungkapkan. Pakat cewaan, kekanan berhadap KPK untuk serius memeriksa anak dan menantu presiden dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini, tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.